Intro Jangan lupa sampai yang indah hati Ya kemudian sedikit bumbung di depan makamnya yang suruh Oh ya kita nggak berani ya berkitarah bohong dan sebagainya nggak berani Bahwa tahun-tahun yang rawan tahun 60-an itu mbak ya Kan peta politik di kita ini kan luar biasa di Indonesia Ya ada ini itu dan sebagainya Akhirnya pada tahun sekitar tahun 64 65 itu Ada salah seorang tokoh kita yang bernama Bapak Sumarto Bapak Sumarto itu mantan Bupati Bondowoso dan Bupati Ngawi Beliau yang mengaktifkan Esa Enggak usah takut Esa harus berlanjut Beliau itu bukan jurur kecer Dia mengaktifkan beliau itu twidotrap terakhirnya yang suruh Tinggal dua terakhirnya yang suruh Sampai beliau itu Itu beliau yang sangat berani mengaktifkan Ya karena pada waktu peta politik yang sangat carut marut itu Kan ada beberapa sebetulnya di kita itu makanya disumpahkan Tidak boleh mengikuti politik pereniging atau politik praktis itu tidak boleh dipanti Kalau dia boleh-boleh perorangan gitu loh Lah ada beberapa Ya itu kan berarti termasuk pelanggaran ya Sebaik apapun orang Esa itu kalau sudah melanggar sumpah ya tidak ada artinya Ya bablas kalau Pak Sikun mengatakan Nura kanggurung dino Ini ya ini yang perlu dimakanya Ya pada anak-anak gitu Iya serang apa-apa aja Nura kanggurung dino Ternah apa-apa Janganlah ini mengisah orang-orang saja Dulu tok Iya tok Dijak ngelanggar sumpah bareng-bareng Netoknya diteluk wai Loh ini terjadi bener ya Artinya bahwa Tidak selamat itu bukan mesti tidak mati Kalau pepatah mengatakan Pak Mato sering Ke atas tidak tumbuh Ke bawah Handap ke bawah Tidak berakar Seperti digirik kuda Kelihatannya hidup Jenggereng pohon itu Tapi dia itu mati Ayo seliwung Seperti itu ya Kosong Nah untuk itu Berusaha sampaikan Akhirnya tahun sekitar itu Ayo mulai lagi aktif Karena beliau Bupati Itunya Pak Sumarto Kalau pernah Pak Sumarto itu Rumahnya jalan mana Mas Jalan Majen Sungkono Majen Sungkono itu Majen Sungkono Pak Harton Apa itu M.T. Haryono M.T. Haryono Itu cucunya itu Mas Biti itu cucunya Dia tokoh desa Luar biasa Rajanya 36 Kalau orang kita ngomong Karena dia masalah 36 Ahlinya beliau Ya saya pernah diajar beliau Waktu itu Orangnya humoris Tapi kalau dia sudah pendirinya tegas Yang suruh Ya terak semua Jangan sembrono Intinya sama dia Jadi dia itu orangnya humoris Orangnya sejarah itu Mana ada yang tegang tuh ya Ya Kayak Pak Bak itu humoris semua Ya Tidak perlu dilihatkan Ya kalau kita omong Gak guyon Tapi ya dalam koridor Kalau kita sudah ngomong ilmu Ya kita serius Ya Nah untuk itu ya Mbak selalu sampaikan Jadi perlu dikatakan bahwa Yang mengaktifkan ESA Sampai sekarang Waktu itu yang sangat berjalan Namanya Pak Sumarto Pak Sumarto Ya pernah di ini ya Pak Sumarto itu Orangnya Terbuka Karena dia mantan bupati Sampai Terkenal pada waktu dia Beliau sudah tidak Menjabat bupati Iya Pernah cerita ya Rek itu Kanjung Batu Keselintar itu Putarannya cerita Sangat hebatnya dia itu Orang nggak tahu dia Tapi tahu jasa beliau di Bontoboso Beliau ke sana naik becak Beliau bilang Disa itu kok bintoboso Wapikmen ya Kutuannya tertoto Situ ke Abang itu Becak itu sambil Ngomong-ngomong Bupati ini Yang ngeluh kayu ini Berarti Orang-orang lain mengenal beliau Iya Tapi beliau itu sebetulnya Ya Lajis fair aja Iya Itu gitu Pribadi kita Sebetulnya banyak mungkin Kita tahu Saudara-saudara Sepanti di masyarakat itu Tapi orangnya ya Seperti itu Enggak Wah tribut sok Gini-gini Enggak 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 Kita lepaskan semua itu Jadi itu Tapi juru kecernya Mbak Tetep Pak Adi Sebetul dan Pak Karyati Oh Pak Sumarto itu hanya mengaktifkan 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 lagi Supaya kendal berani Lagi latihan Mensupport Supaya berani Mengaktifkan lagi Mengaktifkan lagi Itu Pak Sumarto Seperti itu Baik Kita kembali lagi Ke pembahasan makam Apakah ada makam saudara SH Yang lain di tempat pemakaman ini Bapak Kalau boleh tahu Iya Cacap ya Jadi ada Makam beliau yang kita kenal Mungkin nanti video disut ya Itu Itu yang sebelah menjenakan ini Nah ini adalah makam Bapak Apu Suryawinata Karena beliau orang Sunda Ya Beliau itu orang Banten Ya Cucunya Sultan Shafiuddin Dari Kesultanan Banten Iya Orang yang sangat luar biasa Ini orang kedua di ESEA setelah King Abey Suratwereo Tidak ada nama lain Beliau domisili di Surabaya Dan beliau merupakan angkatan kecer Pertamanya King Abey Suratwereo Hanya Bapak Apu Suryawinata 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 lagi, tidak percaya, karena yang nanti saya terlaksan di Panti, ringkih orangnya, bukan gede dur, kayak Mas Ferry, bukan, kewocil gitu, orangnya, jadi kewocil kalau Mas Ferry menang, tidak ada orang lawannya segini, mau menang dari mana, itu wajar, yang besar menang sama yang kecil, wajar, tapi Eza kecil itu tidak kurang bahan, tidak kurang akal, besar juga tidak lebih, orang turah itu orang Eza, jadi kuncinya bukan besar dan kecil yang suruh kecil ringkih bisa mengalami yang apuk itu selang, tinggi besar, ya bahasanya itu selang itu sport, bukan kurang, kalau Mas Ferry ini kurang masih hanung, kurang spek, jadi orangnya tinggi kayak Belanda, tidak ada apa-apanya sama yang, ya saya kira itu baik, beberapa waktu belakangan ini, saya sempat mendengar tentang penutupan makam yang suruh kalau boleh dijelaskan apa yang membuat Panti Setia Hati, memutuskan untuk melakukan penutupan, penutupan makam makam ini, ya sebenarnya kata-katanya agak di, gimana, di anu dihaluskan, diberikan ya penutupan, maksudnya bukan kok penutupan, ya, jadi begini bahwa makam ini ini kan kita diamanai bahwa makam ini harus dijaga dan dirawat, ya, jadi tidak boleh makam ini rusak ya, tidak boleh makam ini jadi salah arti ya, kan begitu ya, jangan kasihan beliau itu sudah berperjuangkan adanya celah tesah, tapi difitnah sama-mana sini kan kasihan ya, cerita atau sesuatu yang baik, tapi kalau bohong itu kan tidak boleh tidak boleh, menyakitkan tidak apa-apa, tapi jujur ya, nah jadi tidak boleh kalau yang diceritakan yang aneh-aneh tidak sesuai kemudian di dalamnya itu dipakai kegiatan yang pertama itu dulu pernah, ya, ada orang stres orang stres masuk merusak makam terima kasih 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 terima kasih